Terima kasih telah menonton 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 CEO, terus lu udah manager, bahkan sekarang lagi ditawari untuk jadi Vice President di salah satu perusahaan. Nah, bagaimana lu menghilangkan rasa middle? Apalagi saingan yang umurnya lebih dewasa, kapabilitas berkali lebih tinggi. Bagaimana cara lu melewati rasa middle itu? Saya yakin aja bahwa semua orang itu punya kesempatan yang sama. Apalagi di dunia digital ini. Honestly, di dunia digital ini untuk lu jadi terkenal, untuk lu sukses, lu jauh lebih gampang daripada apa yang dulu pernah orang tua kita alami. Tapi cepat ya. Prosesnya di zaman sekarang itu jauh lebih gampang dari sebelumnya. Jadi kita harus pintar-pintar cari peluang, kita harus pintar-pintar berusaha untuk menggapai sesuatu. Dan ya sekali lagi, it's back ke mindset lagi. Karena mindset itu akan menentukan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Dan mindset itu akan menentukan bagaimana kita akan bereaksi dengan keadaan negatif yang sedang kita alami. Yang terakhir. Buat lu deh, dan buat Hasna juga nih, kan nggak lagi collab nih. Pesan-pesan kalian tuh, buat anak-anak muda di sana. Supaya bisa, Hasna juga ini guys, orangnya udah sukses juga. Nanti ada video gue sama dia. Tapi gue pengen di sini kalian untuk kasih pesan buat teman-teman di sana. Supaya mereka bisa juga sukses yang masih muda-muda. So, pesan dari gue adalah, jangan pernah berhenti belajar. Karena bahkan hingga detik ini pun gue terus-menerus kayak ngambil course, ngambil pelajaran sesuatu. Dan ikut seminar, ngambil latihan. Dan itu akan sangat membantu. Apalagi untuk karir. Apalagi untuk karir itu sangat membantu. Dan kita boleh bahwa, kamu nggak salah terlaki dari miskin, tapi kamu salah kalau kamu mati miskin. Kalau kekayaan tidak datang dari orang tuamu, maka keluarga kaya harus datang dari dirimu. Wow, pesannya salah. Eh Hasna, apa pesannya? Tips gue buat anak-anak muda dan kita yang masih muda di luar sana. Jangan pernah berhenti belajar dan jangan takut, jangan minder karena kita masih muda. Karena kita punya banyak sekali kemampuan. Karena kita punya banyak sekali kemampuan. Lebih baik gagal di masa muda daripada menyesal di masa tua. Dan itu, habiskan kegagalanmu, jatah kegagalanmu pada saat muda. Oke orang muda, jangan takut berkarya. Oke guys, jadi kita ini full of quotes ya. Jadi kalau mau cari quotes-quotes keren, lihat video gue. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan tentu saja, subscribe dia juga, dan subscribe dia juga. Terima kasih, guys, untuk menonton! Bye! Terima kasih, guys.